Hai Assalamualaikum jumpa lagi di Kendo Graph channel kali ini kita akan menghias kunci dengan rajutan saya akan gunakan benang warna hijau pertama kita buat Slipknot terlebih dahulu lalu kita akan buat single crochet sebanyak 8 dalam lubang kunci ini ya 3 4 5 6 7 terakhir satu lagi 8 hasilnya seperti ini rantai satu balik kita untuk row 2 sama ya kita akan isi masing-masing lubang dengan satu single crochet ini saya sudah mau sampai ke ujung satu lagi nah selesai rantai satu dan putar lanjut membuat 7 rantai lalu kaitkan benang ambil benang seperti membuat puff ya seperti ini lakukan sampai pada setiap lubang sampai ke ujung pangkal di lubang pertama ini sudah sampai di ujung lalu keluarkan tiga helai sampai semuanya habis lakukan sampai ke ujung nah ini sudah sampai di ujung rantai satu dan putar kita akan lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya lakukan seperti ini sampai ke ujung pangkal kita membuat pola daunnya ya seperti ini lakukan seperti ini lakukan sampai ke ujung pangkal di lubang seperti ini lalu kita keluarkan tiga helai tiga helai sampai ke ujung habis nah hasilnya seperti ini kita putar lagi rantai satu dan kita slip stitch di tengah-tengah daunnya ya seperti ini lakukan satu persatu slip stitch sampai ke ujung pangkal daunnya nah seperti ini hasilnya satu pola daun sudah selesai sudah jadi sebelum membuat pola daun yang kedua kita buat tiga single crochet lalu 7 rantai dan buat daun dengan pola yang sama kita buat di awal tadi ya total kita akan membuat tiga daun nah ini sudah selesai terakhir kita slip stitch dan potong benang rapikan sisa ujung benang ke bagian belakang daun dengan cara diselipkan disela-sela rajutan bakar ujung sisa benang supaya tidak mudah lepas hasilnya kunci jadi semakin cantik dan menarik demikian tutorial dari saya semoga bermanfaat selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati